Untuk kalian para korlap yang selalu menjelaskan saya, saya tidak bisa membalas satu persatu yang ada. Setelah melihat video ini, silahkan datang ke sini. Kalian ingin ngopin bersama saya, saya tunggu di sini. Salam santun salam akal waras. Kali ini Mimin akan membahas konten sesuai pertanyaan dari para dulur-dulur yang tergabung dalam Ormas PPSHT-PM. Banyak sekali pertanyaan kenapa PPSHT tidak menempati padepokan Agung Madiun Jalan Merak No. 10. Sebenarnya itu pertanyaan konyol bagi kaum yang kurang waras. Demi kepuasan Ormas PPSHT-PM Mimin akan menjawabnya. Jawabnya, kenapa PPSHT tidak menempati padepokan Agung? Inilah alasannya. No. 1 PPSHT adalah organisasi yang taat hukum. PPSHT adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu dan menjaga kedaulatan NKRI. Bukan menjadi perusuh di NKRI. Itulah kenapa PPSHT harus taat hukum. No. 2 PPSHT adalah organisasi yang selalu menepati janji dan memegang teguh kesepakatan bersama demi kondusivitas NKRI. Sesuai akta nota kesepakatan bersama antara PPSHT dan PPSHT-PM, kedua belah pihak tidak boleh menempati padepokan Agung sampai batas waktu yang belum ditentukan. Terkecuali para cleaning service yang menjaga dan membersihkan padepokan. Disinilah PPSHT memegang teguh kesepakatan bersama yang disaksikan oleh pihak yang berwajib. Walaupun PPSHT adalah pemegang sah padepokan. No. 3 PPSHT menjaga rasa persaudaraan. Sudah tidak heran lagi siapa ormas yang ngeyel duduk di padepokan dan siapa yang berdusta dan mengingkari kesepakatan. Tidak usah mimin bilang pasti banyak dari warga PPSHT yang masih waras. Kalaupun PPSHT datang di padepokan pasti akan ada ketidakamanan atau perang saudara. Inilah jiwa besar PPSHT yang menjaga rasa persaudaraan. Itulah tadi tiga alasan PPSHT belum menempati padepokan agung Madiun. Salam santun salam akal waras. Yang tidak waras pasti kaum meyelis.